Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Dalam era yang terus berkembang dengan dinamika sosial dan budaya yang semakin kompleks, pengelolaan proyek, profil pelajar Pancasila, menjadi semakin penting. Strategi yang kokoh diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam menciptakan pendidikan yang mendorong pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Dalam konteks ini, penting untuk merancang pendekatan yang berfokus pada kolaborasi, fleksibilitas, dan adaptasi guna menghasilkan hasil yang relevan dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan proyek, profil pelajar Pancasila, saat ini, kolaborasi merupakan poin kunci. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan ahli dalam bidang Pancasila, akan memberikan wawasan yang lebih kaya dan perspektif yang lebih luas. Kolaborasi juga memungkinkan penggabungan ide-ide kreatif untuk mengembangkan materi yang menarik dan bermakna bagi pelajar. Selain itu, dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan pendidikan, fleksibilitas menjadi strategi esensial. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan baru, seperti kebijakan kurikulum yang berubah, teknologi pendidikan, dan dinamika sosial, akan memastikan proyek tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, pengelola proyek harus siap merancang rencana cadangan yang dapat diimplementasikan dengan lancar saat diperlukan. Dengan merangkul kolaborasi dan fleksibilitas, pengelola proyek akan lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan pengembangan profil pelajar Pancasila yang sukses. Tidak hanya itu, penerapan teknologi juga menjadi aspek penting dalam strategi pengelolaan proyek ini. Dalam era digital saat ini, teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, pelacakan progres, dan distribusi materi kepada pelajar. Penggunaan platform pembelajaran online, alat manajemen proyek, dan media sosial dapat mempermudah kolaborasi tim, memantau perkembangan, dan menjaga keterlibatan seluruh anggota proyek. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana, pengelola proyek dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan profil pelajar Pancasila, dan menghadirkan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan interaktif bagi pelajar. Pengelolaan proyek, profil pelajar Pancasila, yang baik memerlukan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan yang efisien. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu Anda mengelola proyek tersebut. 1. Perencanaan yang matang Tentukan tujuan proyek dengan jelas Apa yang ingin dicapai dengan proyek ini? Identifikasi ruang lingkup proyek dengan rinci, termasuk aktivitas, deliverables, dan batas waktu. Buat rencana proyek yang mencakup jadwal, alokasi sumber daya, anggaran, dan langkah-langkah konkret. Lakukan analisis menyeluruh untuk memahami kebutuhan siswa dan lingkungan pendidikan saat ini. Identifikasi apa yang pelajar butuhkan dalam memahami nilai-nilai Pancasila secara lebih kontekstual dan berarti. 2. Tim yang kompeten Pilih anggota tim yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan proyek. Tetapkan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim secara jelas. Pastikan ada komunikasi yang terbuka dan efektif di antara anggota tim. 3. Komunikasi yang efektif Buat saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara semua anggota tim. Tetapkan jadwal pertemuan reguler untuk memantau perkembangan, mendiskusikan kendala, dan berbagi informasi. 4. Pengelolaan risiko Identifikasi potensi risiko yang mungkin muncul selama proyek, Seperti perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, atau perubahan tujuan. Buat rencana mitigasi untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi dan tetap siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul. 5. Pengendalian proyek Pantau perkembangan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran. Jika terjadi deviasi, identifikasi penyebabnya dan ambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di BelajarEra.Digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 6. Partisipasi Stakeholder Libatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan ahli Pancasila. Kolaborasi yang kuat akan memberikan wawasan yang beragam dan membantu membangun konsensus mengenai pendekatan yang tepat. Dapatkan umpan balik dari mereka untuk memastikan proyek memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. 7. Manajemen Waktu Yang Efisien Gunakan alat manajemen tugas atau perangkat lunak proyek untuk melacak perkembangan tugas dan jadwal. Prioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap tujuan proyek. 8. Evaluasi dan Refleksi Setelah proyek selesai, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil, proses, dan pelajaran yang didapat. Identifikasi hal-hal yang berhasil dan area yang perlu ditingkatkan untuk proyek selanjutnya. Buat sistem evaluasi yang terus-menerus untuk memantau perkembangan dan efektivitas proyek. Evaluasi ini melibatkan pemangku kepentingan dan membantu Anda melakukan perubahan yang diperlukan sepanjang perjalanan proyek. 9. Fleksibilitas Tetaplah fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi atau kebutuhan yang mungkin timbul selama proyek. Siapkan rencana cadangan untuk mengatasi perubahan yang tak terduga. 10. Pelaporan hasil Sampaikan laporan progres kepada pihak yang berkepentingan, seperti manajemen sekolah, siswa, orang tua, dan lainnya. Jelaskan pencapaian, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat membantu memastikan pengelolaan proyek, profil pelajar Pancasila, berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya Dalam era yang kompleks ini, manajemen proyek, profil pelajar Pancasila, menjadi semakin penting. Strategi yang diperlukan melibatkan kolaborasi antara guru, siswa, ahli Pancasila, dan pihak terkait lainnya. Feksibilitas dalam menghadapi perubahan pendidikan dan teknologi juga krusial. Teknologi pendidikan dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar, sementara evaluasi berkelanjutan membantu memastikan proyek tetap efektif. Dengan menggabungkan kolaborasi, fleksibilitas, teknologi, dan fokus yang kuat pada nilai-nilai Pancasila, Pengelolaan proyek ini dapat berhasil menghasilkan pemahaman mendalam yang relevan terhadap nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Mempersiapkan mereka untuk berperan sebagai warga negara yang etis dalam dunia yang terus berubah. Terima kasih telah menonton video Belajar Era Digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di belajarera.digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!